Nongkrong di pinggir pantai, asik juga kali ya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di channel Liyamai Hari ini kita berada di TKP, Taman Kuliner Paciran TKP berada di ruas Jalan Raya Dendles Yang menghubungkan Paciran dengan arah Tuban Gresik Posisinya sekitar 100 meter ke arah barat dari WBL atau Wahana Bahari Lamongan Wah lumayan deket ya dari WBL Jadi kalau habis jalan-jalan ke sana, sore yang dikit mampir aja ke sini Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk masuk ke sini, teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya special pun Makannya aja yang beli ya teman-teman Parkirnya ada di sebelah, bayarnya standar aja ya Kalau untuk motor Rp 2.000 Kalau untuk mobil ya terserah teman-teman mau dikasih berapa Harga makanan dan minuman disini gak bakalan menguras kantongmu teman-teman Minuman aja dibanderol dengan harga Rp 5.000 Dan makanan-makanannya mulai dari Rp 10.000 aja teman-teman Murah kan ya? Dan jangan khawatir kalau kalian membawa anaknya, keponakannya, atau adeknya bisa diajak bermain disini Jadi kalian meskipun gak beli makanan, it's okay, gak apa-apa main aja Atau duduk-duduk di meja-meja yang deket pantai itu Aduh enaknya beli kopinya satu, nongkrongnya berjam-jam Luar biasa kan? Menikmati hari bersama pasangan disini tentu sangat romantis Ditambah dengan secangkir coklat hangat yang merilekskan pikiran Semilir angin pantai yang berhembus menerpa kulit membuat suasana semakin syahdu Ngobrol santai tentang masa depan Widih dunia serasa milik kita ya Asal nih teman-teman, kesininya jangan pas lagi berantem ya Bisa-bisa waktu abis cuma dibiman aja Sayang banget kan? Eh teman-teman bisa juga loh ajak teman yang punya hutang gak dibayar-bayar Ajak ngobrol aja ringan-ringan gitu Dan tanyain kapan mau bayar hutang Kalau gak mau bayar tinggal cemplungin aja tuh ke laut Bercanda ya teman-teman Jangan gitu deh Siapa tau pikiran dia jadi rileks ngeliat suasana pantai kayak gini Lalu tiba-tiba ada ide buat bayar hutang gitu Hahaha Oh iya momen yang tepat untuk kesini sebenarnya saat sore hari menjelang terbenamnya matahari teman-teman Kilatan warna senja membuat suasana lebih greget dan cocok untuk berfoto siluet Dan jangan khawatir teman-teman Setelah senja lewat kalian bisa sholat maghrib di musola sebelah Tuh kelihatan kubahnya kan Jaraknya cukup dekat aja Sekitar 10 meteran teman-teman Sampai disini dulu ya jalan-jalan di Paciran Lamongan Nantikan video lain Liamai masih punya banyak stok video jalan-jalan Antara lain wisata sejarah di Candi, Surowono, Kediri Wisata alam Gosari Dan juga monumen tenggelamnya kapal Vandewits Tapi kapan editnya ya? So biar semangat Dukung terus channel Liamai Dengan cara klik like dan subscribe Atau bisa juga komen berupa pertanyaan, saran, dan kritik yang membangun tentu saja Jangan dibully ya Ntar saya ngambek gak mau upload Oke terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir Semoga tayangan ini bermanfaat atau sedikit menghibur ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax